Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Putri Imam Musa Al-Khazin Dan Imam Ali bin Musa Aridah Dalam bulan yang sangat mulia ini Yaitu bulan dulu Al-Fatihah 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 Juga kita Juga Teman-teman yang telah meninggalkan kita Pak Beni Kurniawan Pak Muhammad Beni Wardana Tokang Beben Ustadz Hendra Lesmana Saleh Yang meninggalkan kita pada Sabtu 18 Mei 2024 Bapak A.M. Miftah Selani Yang meninggalkan kita pada Jumat 17 Mei 2024 Juga seluruh Teman-teman kita Guru-guru kita Yang telah meninggalkan kita Juga mu'alik kitab Misanul Hikmah Ayatullah Allah Yarkham Muhammad Rai Syahri Pengarang kitab Mu'alif kitab Risalah Al-Malaya Ayatullah Syed Muhammad Hussein Toba Toba'i Pengarang kitab Selil Hadis 14 Hadis Syed Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini Syed Mutahari Dan seluruh Guru-guru kita yang lain Al-Fatihah Taswikullah Salawat Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Pembahasan kita Masih dalam Baca Sumul A'mal Yang dikitab Kutip Ustaz Jalal Dalam butuhnya Memaknai kematian Dalaman 72-73 Yang dikutip dari kitab Matma'ul Basakbayyan Dari Tobarsi Dalam penafsiran Terhadap Surat Ammayata Sa'alun Atau Surat Anabak Yaumayunfakufisur Bataktunah Abu Aja Di antara Bentuk Tajah Sumul A'mal Dari hadis Hadis yang Diliwakan dari Tanjang Nabi Shalallahu Alaihwa'alaihi wassalam Dari Mu'as bin Jabal Atau dalam dialog Atau ketika Beliau menjawab Pertanyaan Mu'as bin Jabal Di rumah Abu A'ib Al-Ami Sorry Nah diantara Tajah Sumul A'mal Atau Kemunculan Bentuk Amal Dalam bentuk Tasmania Di hari akhir Kelak Di hari kiamat Kelak Adalah Mereka Mereka Yang menjulurkan Lidahnya Dengan Sangat Menjijik Itam Jadi Ini Satu Dari Sepuluh Baca Sumul A'mal Yang disebutkan Dalam Hadis Kanjang Nabi Shalallahu Alaihwa'alaihi Ini Mereka Itu Adalah Wal-ulama' Wal-kodoh Maaf ya Wal-ulama'u Wal-kodoh Al-lazina Kholafa A'malahum Akwalahum Yaitu Para ulama' Dan Hakim Yang Perbuatannya Bertentangan Dengan Omongannya Perbuatannya Bertentangan Dengan Pembicaraannya Para ulama' Mungkin berbicara Sesuai Dengan Ilmu'nya Yang baik-baik Demikian Pula Para hakim Berbicara Ketika Memutuskan Yang baik-baik Namun Perbuatannya Sendiri Misalnya Ternyata Bertentangan Tidak Melakukan Yang baik-baik Tersebut Maka Ini Akan Dari Gemat Akan Dibangkitkan Dalam Keadaan Menyulurkan Lidahnya Dengan Sangat Menjijikan La'udu Dibillah Min Talib Pada hari ini Kita akan mencoba Menjelaskan Lebih lanjut Mengenai Tajah Sumul A'mal Ini ya Dan perilaku Yang menghasilkan Tajah Sumul A'mal Ini Yaitu Para ulama' Dan hakim Yang Perbuatannya Bertentangan Dengan Pembicaraannya Pertama Akan Saya ambilkan Dulu Dari Uyuh Akbar Arilo Pilih 1 Lebih Tidak Nurhuda Hadis Ke 28 Strip 25 Halaman 655 Ada sana Ali Yubnu Abdillah Al-Warrab Rati Allah Qaulah Hadis Ali Yubnu Muhammad Ibn Mahrawai Al-Qaswini Qaulah Hadis Dawud Ibn Sulaiman Al-Ghazi An-Abil Hasan Ali Yubni Musa Arido Alaihissalam An-Abihi An-Aba Ih An-Amir Il-Mu'minin Alaihissalam Jadi Riwayat Ini Adis Ini Adis Imam Ali Bin Musa Arido Salatulah Wassalamuala Alayhi Yang kita Peringati Dengan Bahagia Kelahirannya Pada Bulan Ini Tuhan Allah Mengabungkan Kita Kelak Dalam Barisan Mereka Yang Beroleh Syafat Imam Ali Bin Musa Arido Alaihissalam Dan Leluhurnya Yang Suci Salatulah Assalamuala Alaihim Dan Peturunannya Yang Suci Salatulah Wassalamuala Alaihim Kemudian Hadis Ini Adalah Dari Ayah Dari Imam Ali Bin Musa Arido Alaihissalam Dari Imam Musa Al-Kazim Alaihissalam Dari Dari Para Leluhurnya Dari Imam Ali Karomallahu Wajah Dimana Beliau Diriwayatkan Bersabda Al-Nahu Kol Sesungguhnya Ia Yaitu Imam Ali Bersabda Ad-Dunia Uluha Jahlun Dunia Itu Seluruhnya Adalah Kejahilan Ilamawawi Al-Ilmi Kecuali Bagi Tempat-tempat Ilmu Bal-ilmu Kulluhu Kujatun Ilamak Amilabihi Kecuali Yang Diamalkan Jadi Ilmu Ini Akan Menjadi Argumen Akan Menjadi Hujah Bagi Yang Memiliki Ilmu Akan Menjadi Musuh Bagi Yang Memiliki Ilmu Di Hari Kiamat Kelak Atau Di Alam Hakikat Hakikatnya Menjadi Musuh Bagi Pemilik Ilmu Itu Menjadi Hujah Yang Bisa Memasukkannya Ke Neraka Kejuali Yang Diamalkan Jadi Dia Tidak Menjadi Musuh Kalau Diamalkan Berikutnya Wal-amalu Kulluhu Ria Dan Amal Itu Seluruhnya Adalah Ria Kepuluhu Ila Makana Muhlison Pada Pada Untuk Digabungkan Dengan Al-Mukhlasun Orang-orang Yang Diikhlaskan Mereka Yang Tidak Mengharapkan Pujian Sesama Makhluk Mereka Yang Tidak Mengharapkan Ganjaran Dari Sesama Makhluk Mereka Yang Menghususkan Amalnya Liwaj Hillah Lanuridu Minggum Jasa Awala Syukuro Hanya Karena Wajah Allah Hanya Karena Keriduhan Allah Dan Tidak Menginginkan Dari Para Makhluk Balasan Maupun Ucapan Terima Kasih Sama Sekali Tidak Menginginkan Apapun Dari Para Makhluk Nah Berikutnya Wal Ikhlasu Ala Khotorin Dan Ikhlas Itu Ala Khotorin Rentan Terhadap Bahaya Khotorin Yang Zurul Abdu Bima Yukhtamullah Kecuali Jika Seorang Hamba Merenungkan Akan Seperti Apa Akhir Hidupnya Seperti Apa Dia Dia Akan Mengakhir Nya Ya Jadi Ikhlas Pun Itu Perlu Diperlihara Terus Menerus Dengan Seorang Hamba Berpikir Terus Menerus Tentang Betapa Dekatnya Kematiannya Dan Betapa Tidak Pastinya Keadaannya Saat Meninggalkan Dunia Himas Masyafiro Apakah Dia itu Akan Wafat Sebagai Orang Yang Bersyukur Atau Kapuro Atau Malah Sebagai Orang Yang Amat Sangat Ingat Tidak Kita Semua Tidak Ada Yang Bisa Mengontrol Diri Kita Kita Semua Ini Adalah Mungkin Wujud Wujud Yang Mungkin Kematian Kita Itu Adalah Mungkin Wujud Adalah Wujud Yang Mungkin Mungkin Pada Saat Kita Itu Mati Kita Dalam Keadaan Bersyukur Atau Malah Sebagai Orang Yang Ingkar Na'udubillah Mindani Kita Semua Tidak Ada Yang Tahu Relum Relum Hati Dan Karakter Terdalam Kita Jadi Seharusnya Seorang Hamba Ini Harap Harap Cemas Tidak Boleh Kehilangan Harapan Juga Jadi Ya Allah Karuniakan Kami Taufid Untuk Selalu Ber Amal Berbuat Dengan Ilmu Dan Selalu Ya Allah Berilah kami Taufid Untuk Mengisi Kehidupan Kita Di dunia Dengan Ilmu Bukan Dengan Kebodohan Dan Karuniakan Kami Taufid Untuk Mengamalkan Ilmu Yang Telah Kita Pahami Dengan Baik Ilmu Ilmu Yang Benar Yang Telah Kita Pahami Dengan Baik Dan Dipahkan Sebaik-baik Taufid Juga Bagi Kami Untuk Bisa Menghilangkan Sifat Ria Sebersih-bersihnya Sehingga Tidak Kita Harapkan Dari Seluruh Amal Kami Kecuali Wajahmu Tidak Kita Rindukan Kecuali Wajahmu Yang Kekal Baya Boko Wajahmu Rabiga Durjala Liwal Ikram Inna Manut Aimukum Liwajah Hinna Lan Muridu Mingkung Jasa Awala Syukuro Dan Karuniakanlah Pula Ya Allah Kami Taufik Untuk Senantiasa Merenungi Memikirkan Akhir Kehidupan Kami Sikrul Maut Menyadari Bahwa Sore Nanti Probabilitas Kami Meninggal Walaupun Orang-orang Yang kita Sayangi Bisa jadi Meninggalkan Kita Itu 50% Dan Probabilitas Kami Hidup Itu 50% Sehingga Kami Selalu Ada Dalam Keadaan Mengharap Keluasan Rahwatmu Untuk Selalu Mengikhlaskan Amal-amal Kami Dan Kami Selalu Takut Atas Atas Hawa Nafsu Yang Memerintahkan La'am Marotun Bisuk Pada Keburukan Kecuali Yang ada Dalam Kasih Sayang Awam 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 Soll Allah Muhammad Wa'ali Muhammad Wa'ajin Baru Jahan Jadi Abduhnya Kulluhu Jahan Ilam Mawati Al-ilm Semua Yang Ada Di dunia Ini Itu Kebodohan Kebodohan Sia-sia Kecuali Yang Dicahayai Dengan Ilmu Semua Aktivitas Kita Di dunia Ini Akan Menjadi Kebodohan Kecuali Yang Dicahayai Dengan Ilmu Dan Seluruh Ilmu Kita Itu Akan Menjadi Hujah Buat Kita Wal Ilmu Kulluhu Hujatan Ma' Wa'ilmu Kulluhu Hujatun Illa Ma'am Lati Kecuali Yang Diamalkan Semua Ilmu Kita Menjadi Hujah Kecuali Yang Kita Amalkan Wal Amalu Kulluhu Ria Dan Amal Ini Seluruhnya Ria Kecuali Ya Kita Lakukan Dengan Ikhlas Wal Amalu Kulluhu Ria Illa Makana Mukhlison Wal Ikhlasu Ala Khotorin Dan Ikhlas Itu Rentan Terhadap Bahaya Hatta Yan Zurul Abdu Bima Yuh Tamulah Kecuali Jika Seorang Hamba Merenungkan Akan Seperti Apa Akhir Hidupnya Jadi Dia Terus Berorientasi Pada Akhirat Ketidakpastian Nasibnya Kecuali Hanya Bergantung Pada Rahmat Allah Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Wa Masalah Muhammad Wa Ahli Muhammad La Khaula Wa La Quata Inna Billah Al-Ali Allah Marsukna Torki 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 Warbiasa Sekali Hadis Singkat Dari Imam Ridha Shalatullah Wassalamuala Yang Meriwayat Dari Ayahnya Dari Datuk Datuk Dari Imam Ali Shalatullah Wassalamuala Al-Ali Nah Kemudian Saya akan mencoba Mengutipkan Ini ada sebuah Riwayat yang menarik Dari Gururul Hikam Hadis Ke 1587 Kembali Dari Imam Ali Karom Malahu Wajah Diriwayatkan Beliau Bersabda Al-ilmu Bila Amal Al-ilmu Bila Amalit Wabal Ilmu Tanpa Amal Adalah Kutukan Nah Ujubillah Minta Rik Ya Ini betul-betul Berat Sekali Ketika Pertama Saya Membaca Riwayat Ini Saya Baca Pertama Dalam Buku Dari Guru Kitab Yaitu Muhammad Fatir Tahriri True Servitude And The Reality Of Knowledge Tengah 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 Katu Budi Halaman 200 200 200 Dan 201 Sungguh Berat Jadi ilmu Tanpa Amal Itu Kutukan Kutukan Luar biasa Ini Rasanya sulit sekali mengungkapkannya Karena fitrah manusia itu tidak ingin hidupnya sia-sia Karena tidak ingin hidupnya sia-sia dan seluruh dunia ini semuanya kebodohan Maka fitrah manusia itu menuntut ilmu Kita belajar menuntut ilmu mulai dari SD, SMP, SMA, mungkin sampai mahasiswa Mungkin sampai S2, S3 Dan seterusnya atau dipesan tren atau keluar negeri mencari ilmu Dan itu suatu hal yang luar biasa Tak pahalannya luar biasa Kalau dilakukan dengan ikhlas Namun kita perlu ingat bahwa Kita semua ini menuntut ilmu untuk mengamalkannya Untuk mengambil manfaat yang baik Menggunakan ilmu itu semaksimum mungkin Untuk memperbaiki diri kita Keluarga kita Bangsa kita Masyarakat Seluruh umat manusia dan Sesama makhluk seluruh Tanpa semangat itu Dan tanpa Menjadikannya malakah bahwa Mengusahakan setiap ilmu itu menjadi Amal Maka itu akan jadi kutukan Salah satu kutukannya adalah Akan bangkit dalam keadaan menjelurkan lidah dengan sangat menjijikan Yaitu orang-orang Yaitu orang-orang ulama atau Dan hakim yang perbuatannya Bertentangan dengan pembicaraannya Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa alaih dari Tanbihul khawatir Terus dua halaman 21 Hibnu Abi Firas Tanbihul khawatir Yaitu orang-orang ulama 21 Jadi Allah kecuali kejauhan Jadi artinya Setiap ilmu yang tidak Membuat orang semakin Beroleh petunjuk Semakin jadi orang baik Semakin jadi orang yang berakhlak mulia Semakin bisa menembarkan manfaat pada orang lain Maka Tidaklah bertambah kecuali kejauhan dari Allah Na'udhu billah min dalik Nah ini akan saya bacakan Beberapa riwayat lagi Untuk mengakhiri masjid ini Dari kitab Mizanul Fiqh Bermuhammad Arawi Syahri Juli 3 Halaman 309 Bab al-ilm Kanjeng Nabi S.A.W.A. diriwayatkan bersabda Inna ahlan nari Layata adzauna mirri fila alim Atari kilil ilmi Sesungguhnya Penduduk neraka akan terganggu Dengan bau pusuknya orang alim Yang meninggalkan ilmu'nya Na'udhu billahi min dalik Dari orang alim yang meninggalkan ilmu'nya ini Yang akan dibangkitkan Kelak akan dibangkitkan Menjulurkan lidahnya Dengan sangat menjijikkan Disamping itu baunya Itu mengganggu Penduduk neraka Jadi penduduk neraka itu Salah satu siksa nya juga adalah Bau nya Orang alim yang meninggalkan ilmu'nya Berikutnya Dari Imam Jafar Asyadik Salatullah Salamu'ala'ala'i Yang diambil dari Tafsir Al-Kumi Jelid 2 alaman 146 Innahu yuhfaru lil jahili Sabau'na zamban Sesungguhnya Orang jahil akan mendapatkan Pengampunan 70 dosanya Qobla'ayyuhfaru lil'alimi Zambun wahidun Sebelum pengampunan Bagi orang alim Satu dosanya Na'udzubillahimin dalik Jadi orang yang berilmu ini Tidak akan Kalau kita setelah memiliki Sebuah ilmu Ini Jauh lebih sulit diampuni Dari dosa Terkait ilmu itu Ketimbang Orang yang belum mengetahui Kemudian dari Imam Jafar Asyadik Salatullah Salamu'ala'ala'i juga Kali ini dari Biharul Anwar Juz 2 Alaman 37 Hadis ke 53 Asyadunasi azaban Paling beratnya Manusia siksa Atau paling beratnya Siksaan Bagi manusia Alimun la'yuntafa'u min ilmihi bisya'i Adalah bagi Orang alim yang tidak Mengamalkan ilmunya sedikitpun Yang ilmunya tidak Bermanfaat sedikitpun Yang ilmunya tidak Dimanfaatkan sedikitpun Jadi science for science Ilmu untuk ilmu Belajar untuk belajar Belajar tidak untuk Diamalkan Tidak untuk dimanfaatkan Ini Bertolak Kalau dalam Bahasa Filosofi Atau Filosofi of science Dalam hal ini Mungkin paradigma Yang Lebih mendekati kebenaran Adalah Pragmatisme Bapak Yalham Ustajal Pernah menjelaskan Pada saya Dan sangat berkesan Mengenai pragmatisme Agama Misalnya dari William James Bagaimana mengukur Sebuah pengalaman Keberagaman Atau pengalaman Spiritual ini Genuin Atau tidak Misalnya ada seorang Mengatakan Saya bermimpi Ketemu orang suci Menurut William James Itu Lihat saja Setelah dia mimpi itu Dia menjadi Lebih baik Atau tidak Menjadi orang yang Lebih Baik Atau tidak Dia mengalami Transformasi Jiwa Menjadi orang yang Lebih baik Lebih bermanfaat Untuk orang lain Lebih Membahagiakan Orang lain Atau tidak Kalau dia menjadi Lebih baik Berarti Pengalaman Keberagamaannya Bisa jadi Benar Ini adalah Pragmatisme Demikian juga Ilmu Pragmatisme Ilmiah Artinya Melihat Apakah ilmu itu Bermanfaat Atau tidak Kalau tidak Bermanfaat Dia berarti Ilmunya Tidak Genuin Tidak Memiliki Hakikat Bahkan Dalam Riwayat Dijelaskan Hakikatnya Malah Berbalik Menjadi Kutukan Na'udhubillah Minjali Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Bin Al-Muhtar Wa Alihil Adhar Izinkan Saya akan Mengakhiri Dengan Pertemuan hari ini Dengan Membaca Riwayat Hadis Kutsi Kali ini Yang diambil Oleh Ayatullah Muhammad Raisahri Dari Misbah Syariah Halaman 345 Awkallah Ila Dawud Ala Issalam Allah Telah Mewahyukan Pada Dawud Ala Issalam Inna Ahwanama Ana Soniun Bi Alimin Huiri Amilin Bi Ilmihi Sesungguhnya Paling Rendahnya Yang Aku Berbuat Atas Orang Alim Yang Tidak Mengamalkan Ilmu Asyad Dumin Sabra Ina Uku Batin Batin Niyatan Mah Asyad Dumin Sabra Ina Uku Batin Batin Niyatan Adalah Lebih Berat Dari 70 Siksaan Batin Sabina Okubatan Batin Yatan An Uhrija Min Kolbihi Halawata Dikri Dengan Mengeluarkan Dari Hatinya Manisnya Mengingatku Akhir Hadis Ini Sungguh Menghantam Bahwa Ternyata Siksaan Yang Digambarkan Demikian Berat Yang Paling Rendahnya Ini Bagi Orang Alim Yang Berat Yang Paling Rendahnya Bagi Orang Alim Itu 70 Itu Lebih Berat Dari 70 Siksaan Batin Apa Itu Siksaan Batin Mungkin Macem Macem Stres Depresi Sedih Itu Lebih Berat Dari Itu Semua Yaitu Mengeluarkan Ingat Pada Allah Jadi Ingat Pada Allah Ini Luar Biasa Mahal Ya Ternyata Itu Lebih Berat Dari 70 Siksaan Batin Kita Disiksa Beberoleh Ujian Seperti Apapun Selama Masih Ingat Allah Mengucapkan Istirja Misalnya Innalillahi Wa Innalilahi Roji'un Atau La Khaula Walaku Wata Inla Billah Aliyyil Aliyyil Azim Atau Ya Ra'ufu Ya Rahim Allah Allah Mas Sola Allah Muhammad Wa Alim Muhammad Selama Kita Masih Di karunia Ingat Pada Allah Semuanya Bisa 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 Menjadi Lebih Baik Apalagi Ditambahkan Dikir Itu Bisa Kita Wujudkan Dalam Doa Tapi Kalau Sudah Tidak Ma'udhubillah Midalif Seolah Tidak Ada Lagi Jalan Kembali Hatinya Menjadi Tidak Bisa Merasakan Manisnya Kehadiran Ilahiyah Kehadiran Kasih Sayang Allah Dalam Segenap Ruang Dan Waktu Padahal Allah Pencipta Kita Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Ini Jauh Lebih Mengasih Kita Ketimbang Bahkan Kedua Orang Dua Kita Betapa Beratnya Buat Kita Jadi Kembali Pada Bahasan Kita Sebagai Kesimpulan Yang Akar Dibangkitkan Dengan Menjulurkan Lidahnya Dengan Sangat Menjijikan Adalah Orang-orang Yang Berilmu Atau Para Ulama Dan Hakim Yang Perbuatannya Bertentangan Dengan Ngomongan Maka Marilah Kita Akhiri Majlis Yang Mulia Ini Dengan Selalu Permohon Pada Allah Agar Kita Bisa Mengisi Seluruh Aktifitas Kita Di Dunia Dengan Ilmu Ilmu Yang Bermanfaat Dan Kita Runia Allah Kemampuan Untuk Senantiasa Mengamalkan Ilmu Ilmu Yang Telah Ia Ajarkan Pada 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 Betapapun Kecilnya Tapi Sudah Kita Amalkan Sudah Usaha Kita Amalkan Dan Kita Permohon Pada Allah Untuk Dikaruniai Malakah Untuk Senantiasa Tidak Lupa Mengamalkan Ilmu Ilmu Yang Telah Kita Pahami Selanjutnya Kita Selalu Permohon Pada Allah Untuk Mengikhlaskan Amal Amal Kita Dan Selalu Ingat Kemana Kita Nanti Akan Kembali Selalu Berharap Untuk Bergabung Dengan Kanjir Nabi Dan Keluargaan Yang Suci Yang Kita Harapkan Akan Menyambut Kita Pada Saat Kita Berpindah Alam Saat Sakaratul Maut Dan Memberikan Kabar Kembira Pada Kita Di Tempat Tempat Dan Waktu Waktu Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Di Saat Kita Mengalami Kesulitan Yang Luar Biasa Kecuali Dengan Bergabung Pada Para Kekasih Allah Hanya Dengan Kasih Sayang Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekasih 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 Kekasih